Intro Rambut adalah mahkota bagi setiap orang Memiliki rambut bikin penampilan semakin menawan Namun apa jadinya kalau rambut kita rontok? Bisa jadi kita akan kehilangan rasa percaya diri Taukah anda jika kerontokan semakin parah bisa menyebabkan kebotakan lho? Lantas bagaimana cara mengatasinya? Penasaran? Simak terus videonya ya Ada beberapa cara menumbuhkan rambut dengan mudah dan menggunakan bahan alami di sekitar kita Kami telah menyiapkan 8 bahan alami yang selama ini diakini banyak manfaatnya untuk rambut Berikut ini adalah 8 bahan alami beserta cara pemakaiannya Yang dipercaya bisa menumbuhkan rambut Nomor 8 Lidah buaya Lidah buaya sudah sangat lama dipercaya sebagai obat alami penumbuh rambut Menebalkan dan membuat rambut lebih berkilau Itulah sebabnya sekarang semakin marak produk-produk kecantikan dan perawatan rambut berbahan dasar lidah buaya Lidah buaya terbukti ampuh merawat kesehatan rambut seperti melebatkan dan merangsang pertumbuhan Berikut langkah mudah menggunakannya Siapkan lidah buaya yang sudah tua atau siap panen Ambil bagian dagingnya saja lalu ditumbuk halus Aplikasikan pada kulit kepala dan rambut Sambil dipijat-pijat dan diratakan dengan sisir Tunggu selama 1 jam Setelah itu bilas menggunakan sampo hingga bersih Nomor 7 Bawang merah Bumbu dapur yang paling umum digunakan yakni bawang merah Ternyata juga bisa mengatasi kebotakan dan membantu menumbuhkan rambut dengan mudah Karena bawang merah mengandung sulfur yang tinggi sebagai stimulator alami Selain itu bawang merah juga bersifat antibakteri yang membantu mengobati kebotakan Berikut cara mengaplikasikannya Tumbuk halus 2 butir bawang merah Kemudian balurkan pada kulit kepala yang botak Pijat-pijat terus supaya terstimulan dan meresap Lalu bilas hingga bersih Lakukan cara ini secara rutin supaya rambut lekas tumbuh kembali Nomor 6 Telur Cara menumbuhkan rambut dengan mudah dan cepat berikutnya Menggunakan masker telur Menggunakan masker rambut merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan rambut sehat dan bersinar Anda bisa membuat masker rambut berbahan telur sendiri Caranya Kocok 1 butir telur dengan 1 sendok makan minyak zaitun Aduk hingga tercampur sempurna Lalu balurkan pada kulit kepala dan rambut Hingga tertutup seutuhnya Diamkan selama 30 menit Bilas menggunakan sampo hingga bersih Lakukan cara ini seminggu 2 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nomor 5 Madu campur minyak zaitun Madu mengandung pinosembrin yang merupakan antioksidan yang penting bagi kesehatan rambut Kandungan antioksidan dari madu dan zaitun mampu meremajakan dan memperbaiki sel-sel rambut yang rusak Bahan ini juga bisa digunakan untuk bayi dan anak-anak Karena tergolong aman untuk kulit Berikut langkah-langkahnya Campurkan madu dengan zaitun 1 banding 1 Sesuaikan dengan kulit dan rambut Setelah diaduk merata Oleskan pada kulit kepala Diamkan selama 10 menit untuk bayi Sedangkan dewasa bisa lebih lama Sambil dipijat-pijat lembut Supaya merangsang pertumbuhan rambut Kemudian bilas hingga bersih Nomor 4 Ekstrak Alpukat Ekstrak Alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal atau asam oleat Asam oleat berfungsi untuk memperlambat kerontokan dan mempercepat pertumbuhan rambut Nomor 3 Apel Cara menumbuhkan rambut selanjutnya adalah dengan menggunakan buah apel Anda dapat mengonsumsi buah apel lebih banyak dari sebelumnya Apel dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rambut Karena di dalam buah apel mengandung suatu senyawa yang bernama Prosianin B2 Prosianin B2 memiliki aktivitas yang sama dengan minoksidil Yaitu obat perangsang pertumbuhan rambut dan jenggot Cara mengaplikasikan buah apel yaitu Siapkan 1 hingga 2 buah apel bersih Kemudian blender hingga halus dan menjadi pasta Lalu oleskan pada kulit kepala sambil dipijat-pijat supaya lebih meresap Bisa didiamkan semalaman atau selama 2 jam saja Terakhir bilas ketika mandi Nomor 2 Kemiri Kemiri mengandung asam lemak yang dapat memicu pertumbuhan rambut Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut Siapkan 5 butir kemiri bisa lebih sesuaikan saja dengan kebutuhan Tumbuk halus kemiri lalu rebus sebentar saja dengan sedikit air Jika sudah nampak minyak yang keluar langsung angkat Setelah hangat kuku ratakan pada kulit kepala dan rambut Biarkan semalaman atau 2 jam saja Lalu bilas dengan sampo hingga bersih Nomor 1 Seledri Seledri telah dipercaya selama ribuan tahun sebagai penumbu rambut alami Karena seledri mengandung vitamin A, B, kalsium, dan mineral yang baik untuk menumbuhkan dengan cepat Cara mengaplikasikannya cukup mudah Siapkan beberapa batang seledri Sesuaikan dengan kebutuhan Bersihkan seledri lalu tumbuk hingga halus Atau di blender dengan sedikit air hingga menjadi pasta Balurkan pada kulit kepala dan rambut Kemudian diamkan sekitar 1 jam Terakhir bilas rambut menggunakan air bersih dan sampo Demikianlah bahan-bahan alami beserta caranya yang dipercaya bisa menumbuhkan rambut Semoga informasi ini bisa membantu dan memberikan manfaat Buat Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan rambut Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share, komen Bye-bye